Shalom alihim bisem yesu wa hamasiyah Yi yesu jidudu deminggi ansin Assalamualaikum warahmatullahi isa almasih Teruga Jesus Christ bless you all Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Kali ini kita akan membahas sebuah tema Tema ini kiriman dari Bapak Eh sorry kok Bapak Dari Ibu Ibu Tutik Di Semarang ya Ibu Tutik itu nanya begini Pak Pendeta Bahas tentang Baptisan awan Dan Baptisan laut Kata Pendeta saya Baptisan itu tidak harus selam Buktinya ada Baptisan awan Ada Baptisan laut Jadi Baptis Percek ya boleh Siapa bilang tidak boleh Wah Boleh juga nih Ibu Tutik ya Kalau soal Baptisan kok Terus Menafsir-nafsir sendiri Baptisan Percek boleh Bikin aturan sendiri Gara-gara Di Alkitab ada istilah Baptisan awan Dan Baptisan laut Wah itu mah Yang perlu diluruskan Perlu diluruskan itu Bu Tutik ya Baik jadi judul kita kali ini adalah Sesuai permintaan Ibu itu Baptisan awan Dan Baptisan laut Ya Saudara-saudara Anggapan bahwa Karena ada Baptisan awan Dan Baptisan laut Maka siapa bilang Baptisan itu harus selam Boleh dong Percek Emang Percek gak pake air apa Percek itu bukan pake pasir Bukan pake lumpur Tapi pake air Boleh dong Baptis Percek Lah ayatnya mana Baptis Percek Gak perlu ayat Yang penting kan tradisi Nenekku Jadi pendeta Kakekku jadi pendeta Terus Bapakku juga jadi pendeta Nah sekarang aku jadi pendeta Mau warisi turun Temurun Baptis itu ya Gak apa-apa Percek Bayi Bayi dibaptis Gak apa-apa Ayatnya mana Pak Pendeta Gak perlu pake ayat Itu buptinya Ada Baptisan awan Baptisan laut Baptisan gak pake ayat Mantep Baptisan itu Kalau salah baptis Namamu tidak tercantum Di dalam kitab kehidupan milik Yesus Percuma Kamu dibaptis Ya Kalau baptisannya salah Namamu tidak tercantum Di dalam buku kehidupan Gawat saudara lu Tidak selamat Tak kasih tau Kalau anda mau ngomong-ngomong Soal baptisan Kita membaca 1 Korintus 10 Ayat 1-6 1 Korintus 10 Ayat 1-6 Aku mau Supaya Kamu mengetahui Saudara-saudara Bahwa nenek Moyang kita Artinya orang Israel Semua Semua Mereka Di bawah Perlindungan Awan Dan Mereka semua Telah melintasi Laut Betul Yaitu Waktu Menyeberangi Laut Tebro Untuk Menjadi Ayat 2 Untuk Menjadi Pengikut Musa Mereka Semua Telah Dibaptis Dengan Awan Dan Dibaptis Dalam Awan Dan Dalam Laut Ayat 3 Mereka Semua Makanan Makan Rohani Yang sama Yaitu Mana Mereka Minum Dari Minuman Rohani Yang sama Yaitu Dari Air Meribah Batu Karang Itu Melambangkan Kristus Ayat 5 Tetapi Mereka Semua Dibinasakan Di Padang Gurun Karena Pemberontakan Itu Pemberontakan Yang Tegar Tengkok Itu Ayat Keenam Inti Dari Ini Adalah Jangan Mengingini Hal-hal Yang Jahat Seperti Yang Dilakukan Mereka Jadi Saudara Ini Saya Cerita Sedikit Bagaimana Musa Menyeberangkan Kurang Lebih 2 Juta Orang 2 Juta Orang Menyeberangi Laut Tebro Dikejar Sama Pasukan Mesir Dilindungi Oleh Awan Tiang Awan Dan Tiang Api Bikin Kabut Tebal Hitam Jadi Mereka Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Tidak Bagaimana Musa Bagaimana Tidak Tidak Langsung Tungkatnya Mengacungkan Tungkat Angin Yang Luar biasa Besar Membelah Itu Laut Membelahnya Itu Kurang lebih 1 Kilometer Mungkin 2 Kilometer Sehingga Orang Itu Bisa Berbondong Bondong Jalan Berbaris Membentang Begitu Karena 2 juta Orang Semalem-maleman Anda Bayangin Ada Mahasiswa Sekolah Tinggal Kitab Saya Mantan Infantri Mantan Pasukan Infantri Dia Bisa Menjelaskan Bagaimana Menyeberangkan 2 juta Orang Kedalam Melewati Sebuah Laut Yang Sekian Kilometer Dalam Waktu Satu Malem Dia Bisa Hitung Berarti Lebar Celahnya Laut Yang Disibakkan Itu Harus 1 Kilometer Minimal Terus Mereka Berbaris Dengan Kecepatan 6 Kilometer Perjam Mereka Jalan Biasa Saja Ada Laki Ada Perempuan Lalu Ketika Mereka Sudah Menyeberangi Laut Maka Orang Orang Mesir Yang Mengejar Ini Tenggelam Karena Ditutup Lagi Laut Lalu Mereka Melihat Mayat Bergelimpangan Disitu Lalu Musa Bilang Tuh Percayalah Kepada Tuhan Mereka Semua Detik Itu Saat Itu Bilang Benar Musa Kami Percaya Tuhan Allah Israel Luar Biasa Dia Mereka Semua Diteguhkan Imannya Percaya Kepada Tuhan Huruf Besar Semua Itu Allah Mereka Nah Proses Mereka Menjadi Percaya Karena Dilindungi Oleh Awan Yang Tak Lain Tak Bukan Adalah Malaikat Dan Sudah 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 Kuasa Allah Menyeberangi Laut Teberuh Itu Sehingga Proses Yang Namanya Peneguhan Iman Itulah Secara Simbolik Disebut Dibaptis Dia Menjadi Percaya Kepada Tuhan Huruf Besar Semua Yang Tak Lain Dan Tak Bukan Adalah Yesus Itu Sendiri Karena Dia Sudah Terbukti Dalam keadaan kepepet Dilindungi oleh awan Sehingga tidak bisa dikejar oleh orang Mesir Dan dibukakan itu celah laut Supaya dia bisa menyeberangi laut dengan kering Jadi diteguhkan oleh awan Dan proses pembelahan laut itu Itulah yang menjadi peneguhan iman mereka Sehingga pada saat itu Ketika mereka sudah menyeberangi mereka Dengan bulat hati mengatakan Oke Musa Aku percaya bahwa Allah Israel itu luar biasa Itu peneguhan iman mereka Yang disimbolikan Mereka dibaptis dengan awan Dan di dalam air Itu maksudnya Jadi baptis itu tanda iman Dia mengaku percaya Aku percaya kepada Allah Israel Tuhan luru besar semua Kapan itu? Ini sekarang saya dilindungi oleh awan Sehingga kami semua tidak bisa dikejar orang Mesir Dan kami bisa menyeberangi laut tebru Hebat itu alahnya orang Israel Mereka percaya Saat itu mereka percaya peneguhan imannya Sehingga disimbolikan Seolah-olah mereka dibaptis dengan awan Dan dengan laut Itu maksudnya Urusan nanti belakangan Ternyata mereka memberuntak ya Di padang gurun memberuntak Karena kan orang Israel tahu sendiri Tegar tengkok Lalu dimusnahkanlah Semua generasi yang nyebrang Ke laut itu Akhirnya harus 40 tahun Muter-muter di padang gurun Sampai mereka semua mati Yang boleh balik Ke Israel Masuk ke tanah kanaan Adalah Keturunan mereka di padang gurun Ya Udah itu cerita itu Jadi valid ya Yang mengatakan Dibaptis dengan awan Dan dibaptis dalam laut Baptis dalam awan Dalam laut Artinya Peneguhan iman mereka Pada saat itu Mereka orang Israel Diteguhkan Sehingga orang Israel itu Mau ngikutin Musa Musa ini kan Ditunjuk oleh Allah Oleh Yesus untuk Membawa umat Israel Keluar dari Mesir itu Ya Peneguhan iman mereka itulah Yang disimbolikan Disebut Dibaptis Nah Ini digagal pahami Oleh Kristen sebelah Sehingga dengan ngototnya Mereka ngomong bahwa Baptis itu boleh Percek Siapa bilang harus itu Itu aja ada Baptis Awan baptis laut Gagal Paham Ya Itu era Musa Zaman dulu sudah selesai Nah sekarang kita bicara Era Zaman baru Zaman Yesus Kristus Yang disebut Istilah baptis Itu kan muncul Pada saat Johannes Pembaptis Zaman Musa dulu Kagak ada baptis-baptisan Ini yang nulis adalah Paulus Di dalam satu Korintus Itu Mengibarkan Atau secara simbolik Mengatakan Anak buah Musa Orang Israel Dibaptis Menurut dalam awan Dan dalam laut Tetapi Baptisan itu muncul Zaman Johannes Makanya Johannes disebut Johannes pembaptis Sebagai pembuka Pelayanan Yesus Johannes ini Ngomong-ngomong Soal baptisan Ayo orang Israel Kalau kamu Tobat Minta Minta Kembali kepada Tuhan Ayo tak baptis Emang Tobat dari apa Dari Talmud Pindah lagi Ke Taurat Mereka itu Dengan tradisi Melakukan agamawi Itu tradisi Tidak lagi Taurat Makanya Paulus teriak-teriak Ayo orang Yahudi Kalau kamu Mau Tobat Dari Talmud Menjadi Kembali ke Taurat Ayo tak baptis Sama dengan Hari ini Nih Yang ngomong nih Saya ngomong Teriak-teriak Ayo orang Kristen Yang kamu Sekarang tradisi Balik ke Alkitab Baptis Selam Persis Sama Ya Jadi Baptis Di jaman Yesus Adalah Baptis Selam Ya Pelayanan Yesus Seperti itu Ya Kita Yohanes 16 Ayat 16 Siapa dibaptis Dan percaya Masuk surga Jadi Baptis itu Tanda Percaya Kalau kamu Semua percaya Kepada Yesus Saratnya Harus Dibaptis Tidak usah ngomong Yang penjahat Di sebelah Yesus Tidak dibaptis Ya itu Keadaan khusus Orang lagi Setruk Percaya Yesus Maksudnya Harus dibaptis Tidak perlu Ini keadaan umum Siapa percaya Kepada Yesus Harus Dibaptis Itu Tanda Kamu percaya Dan Baptis yang benar Membuat Namamu Tercatat Di dalam Kitab Kehidupan Apa Baptis yang benar Yohanes 3 ayat 3 sampai 5 Kalau tidak Dibaptis Kalau tidak Dilahirkan Kembali Tidak bisa Lihat Kerajaan Allah Kalau tidak Dilahirkan Dari air Dan roh Tidak bisa Masuk surga Harus dibaptis Secara Selam Dan nanti Terima Baptis Roh Kudus Roma 6 ayat 3 sampai 5 Baptis Itu Lambang Kematian Kebangkitan Yesus Jadi Harus Telentang Di Baptisnya Saya Membaptis Beberapa Minggu Lalu Telentang Saya lakukan Itu Telentang Lalu Dibangkitkan Seperti Lambang Dari Mati Dan Bangkit Bersama Kristus Baptis Itu Harus Di Dalam Nama Yesus Kristus Kisah 2 ayat 38 Kisah 19 Ayat 5 Jadi Jelas Saudara Baptis Yang Benar Adalah Selam Telentang Dalam Nama Yesus Kristus Itu Baptis Yang Sah Namamu Dicatat Di dalam Kitab Kehidupan Milik Anak Domba Kalau Baptisnya Salah Modalnya Ngeyel Tegar Tengkok Keras Kepala Ajaran Manusia Nggak ada Ayat Alkitabnya Baptis Kok Percik Baptis Kok Anak Anak Bayi Modalnya Ngotot Dijamin Baptismu Tidak Sah Dan Namamu Tidak Tercantum Di dalam Kitab Kehidupan Milik Anak Domba Jangan Sembarangan Baptis Pendeta Pendeta Jangan Dari Atas Mimbar Kamu Mengajarkan Baptisan Yang Tidak Ada Di Alkitab Tak Kasih Tahu Kamu Pembina Sakeji Dari Atas Mimbar Dari Tempat Kudus Kamu Memberitakan Hal-hal Yang Membuat Umat Mubinasa Baptisnya Tidak Sah Namanya Tidak Tercantum Di dalam Kitab Kehidupan Milik Anak Domba Jangan Mengajarkan Hal-hal Yang Membuat Jemaat Mubinasa Anda Pembina Sakeji Dari Tempat Tempat Kudus Dari Atas Mimbar Memberitakan Hal-hal Yang Di Luar Alkitab Baptisan Itu Alkitab Sudah Sangat Jelas Bagaimana Pak Dengan Nama Bapak Anak Dan Rokudus Baptiskan Dalam Nama Bapak Anak Rokudus Nama Bapak Siapa Nama Bapak Yesus Yohanes 17 11 12 Nama Anak Siapa Yesus Nama Rokudus Siapa Yesus Yohanes 14 Ayat 26 Jadi Baptiskan Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Rokudus 100% Klop Dengan Kisah 2 Ayat 38 Atau Kisah 19 Ayat 5 Baptiskan Itu Dalam Nama Yesus Kristus Klop Anda Yang Enggak Mudeng Modalnya Ngotot Doang Ya Kayak Gitu Ibu Tuti Saya Sudah Jawab Salah Yang Mengatakan Bahwa Ada Baptisan Awan Dan Baptisan Laut Sehingga Salah Itu Adalah Lambang Bahwa Musa Zaman Musa Dulu Orang Israel Menjadi Percaya Karena Itu Yang Geregetan Pengen Tau Lebih Banyak Ikut Sekolah Tinggal Alkitab Silahkan Datar Sekolah Tinggal Alkitab Anda Paham Alkitab Di atas Rata-rata Seumur Hidup Segala Pujur Mat Syukur Dalam Nama Yesus Kristus Allah Yang Benar Allah Segala Masa Tetap Bersama